Anang Hermansyah pernah pisah ranjang dengan Ashanti. Ayah Aurel lakui hidupnya kacau gegara ditinggal istrinya selama 20 hari. Ada apa dengan Anang Hermansyah dan Ashanti? Usia pernikahan Anang Hermansyah dengan Ashanti telah menginjak usia 9 tahun. Keduanya menikah pada tanggal 12 Mei tahun 2012. Di mata anak-anak Anang Hermansyah, kehadiran Ashanti di kehidupan mereka adalah penolong. Lantaran peran penting Ashanti sebagai ibu bagi anak-anak Kris Dayanti itu pun membuat sang penyanyi menuai pujian dari banyak pihak. Selain itu, meski terpaut usia 15 tahun, rumah tangga Anang Hermansyah dan Ashanti pun menginspirasi banyak orang. Namun hal mengejutkan diungkap Anang Hermansyah beberapa waktu lalu saat secara mengejutkan dirinya mengaku nekat pilih pisah ranjang dari Ashanti. Tak main-main, kala itu Anang Hermansyah mengaku selama 20 hari terpisah dari keluarganya berada di Bali. Selama berpisah dari keluarga terutama Ashanti, Anang Hermansyah pun sempat menulis curhatan dirinya tak sanggup jauh dari sang istri. Melansir dari vlog di kanal Youtube The Hermansyah A6 yang tayang pada Kamis, tanggal 15 Oktober tahun 2020, Anang Hermansyah akhirnya membuka cerita momen pisah dengan Ashanti. Kala itu Anang baru saja mendarat di Bali usai lama terpisah dari keluarga karena urusan pekerjaan. Dalam momen tersebut, Anang Hermansyah pun tak segan mengutarakan perasaannya yang sangat rindu dengan keluarganya. Kangen banget, ayo cepetan kesana yuk, kita udah gak ketemu selama 20 hari. Gak berasa kan, hampir sebulan loh, aku gak ketemu bunda, gak ketemu anak-anak, ujarnya pada tim yang menjemputnya. Sesampainya di vila tempat keluarganya menginap, Anang langsung memeluk Ashanti yang juga langsung menghampirinya. Begitu juga dengan Arsi dan Arsya yang langsung memeluk ayahnya dan mengungkapkan kegembiraannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!